Kita akan lanjutkan para bincangan ini namun ada penduluk yang masuk kita coba untuk angkat dan terima dulu ya Oke dengan siapa dimana Baik assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Allahumma salli wabarakatuh Dengan siapa dimana ibu Dengan ibu Dini di Cipernak Ibu Dini Cipernak ada yang ditanyakan di acara ini silahkan Langsung aja ke dokter Terima kasih dok Silahkan Ibu Dini Mau bertanya Anak saya pernah Terindikasi atau terdiagnosa Hepatitis waktu pesantren Nah waktu itu tuh sampai 10 hari Dirawat Kadar apanya tuh dok namanya yang SGOT, SGPT Nah yang itunya tuh sampai seribu lebih Yang harusnya seratusan ya dok Nah itu tuh Sampai seribu lebih, sampai 10 hari Dirawat itu memang Kadar itunya tuh tidak terlalu Turun signifikan Tapi oleh dokter yang merawat Dipersilakan untuk pulang Nah sampai sekarang ini sudah Anaknya sudah kuliah semester 4 Waktu sakit itu kan SMA Kelas 3 Kuliah semester 4 ini saya lihat Matanya tuh masih belum jernih putih Gitu tuh dok Nah itu tuh apakah Masih ada Penyakitnya Atau gimana gitu Karena kalau secara Fisiknya sih Gejalanya udah gak kerasa Kayak sakit perut Atau apanya tuh dok Nah harus Kemudian apa yang harus Dilakukan Supaya Betul-betul pulih Kembali gitu dok Baik dulu Hepatitisnya apa Dokternya bilang A, B, C Gak tahu Kalau yang gak berbahaya tuh Apa ya dok A Kalau H, B, S, A, G Negatif Negatif Oh baik Ya baik bu Oke Terima kasih dok itu saja Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dini Berarti kan sakitnya itu Sudah Lebih dari dua tahun ya Maksudnya Pas awal sakit itu dua tahun Dan Insya Allah Kalau sekarang tidak ada keluhan ya Sudah Insya Allah sembuh Begitu Tetapi Tadi yang dimaksud Pada mata itu Keruh itu Kuning atau keruh Karena Karena Nah ini Perlu Pemeriksaan langsung tuh Seperti ini ya Karena gini Kalau kuning itu ya Kuning seperti Mungkin yang paling sering itu Pada bayi itu Bayi kalau misalkan Habis lahir Kemudian kuning Nah sangat kelihatan sekali Matanya kuning Tapi kalau pada orang dewasa Memang kita jarang sekali melihat Kita menemui orang hepatitis Sedang bergejala Terus ketemu kita Jarang Sehingga kita tidak bisa menarasikannya Begitu Tetapi kalau keruh Jangan-jangan bukan dari Gangguan fungsi livernya Tetapi mungkin Ya ada konjuntivitis Yang disebabkan Alergi Biasanya pada Pada Remaja Atau Ya pada Kalau kuliah kan Ya masih remaja lah ya Nah itu Bisa Bisa jadi Konjuntivitis Konjuntivitis Vernalis Itu disebabkan Karena Terik matahari Karena panas cuaca Gitu ya Karena angin Nah itu biasanya Lama gitu Menjadi Jernih kembali Lama Biasanya Jadi saran Saran saya Begini Waktu Hepatitis Yang lalu Nah Apakah Ada rekomendasi Dari dokter Harus kontrol Berkala Atau tidak Begitu Kalau memang harus Kontrol Berkala Ya lakukan saja Walaupun Biasanya ya Kontrol berkala itu Tidak mesti Harus ada keluhan Begitu Jadi nanti Dicek SQOT SQPT Lagi Melihat fungsi Livernya Begitu Jadi Harus Apa Dipastikan Terpantau Oleh dokter Seperti itu Dan untuk Mata kuning Mata yang keruh Tadi Bisa juga Konsultasi ke dokter Mata Begitu Bisa jadi Bukan dari Hepatitis Tetapi dari Konjuntivitis Nah Untuk Ihtiar Supaya Sembuh Total Ya wilayah Kita memang wilayah Ihtiar ya Ya tentunya Makan yang berkisi Kemudian Istirahat Yang teratur Kemudian Jangan lupa Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang memang Menyehatkan liver Misalkan Kurkuma Kurkuma itu apa Bang Yus? Temulawak Eh kurkuma Kunyit ya Kurkuma ya Jadi Ada vitamin Untuk liver Kurkuma ya Jadi Jadi mungkin Mengkonsumsi itu Dan Mengkonsumsi obat Jika memang Direkomendasikan dokter Jadi tidak Misalkan sakit kepala nih Ya tidak serta-merta langsung Nyari obat Sakit kepala Begitu Karena paracetamol juga Disitu terteral Di paracetamol itu Di kontraindikasinya Tidak diberikan pada yang Punya gangguan hati Begitu Karena Ya tadi Gangguan hati Kalau hatinya terganggu kan Artinya Menetralisir Zat aktif Dari obatnya Jadi Jadi tidak bisa efektif Sehingga menjadi Tetap racun Begitu Jadi Paracetamol pun Obat yang aman Dan dijual bebas pun Itu harus hati-hati Pada orang yang punya Gangguan pada Livernya Seperti itu Mungkin itu Untuk Budini Semoga sehat semuanya Sehat walafiat Amin Amin Jadi Tidak semata-mata Patis ya Kita bisa beristirah lagi Ke dokter mata Betul